Intro Pemirsa diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIPA seodah di masyarakat masih terjadi khususnya di dunia kerja. Belum ada Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja yang hidup dengan HIPA. Memudarkan diskriminasi terhadap ODA di masyarakat maupun di dunia kerja diperlukan proteksi secara jelas dan tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Gagasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Badung sekaligus Ketua Pelaksanaan KPE Kabupaten Badung Iketut Suyase. Menurut Ketut Suyase, kedudukan ODA setara dengan orang lain. Namun masyarakat cenderung masih mendiskriminasi ODA. Selain memiliki hak hidup layak dan pantas, ODA juga berhak untuk berperan aktif dalam aspek kehidupan. Proteksi pelindungan yang kita lakukan kepada pendeta ODA ini kan karena dalam kaitan mereka itu mendapatkan ruang lapangan pekerjaan yang sama di yang lain. Dalam hal ini kalau kita bandingkan misalkan ada dalam Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan, dalam Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan itu. Bahwa dalam Undang-Undang diatur secara eksplisit, secara jelas dan tegas dan tersurat. Bahwa di setiap 100 orang, setiap 100 orang tenaga kerja yang ada di perusahaan itu, dia diwajibkan oleh Undang-Undang menerima sekurang-kurangnya satu orang peneritaan acacat. Nah, sementara ini yang kita cermati, kepada ODA tidak ada dari atur semacam itu. Dan ini menurut kita penting juga, inilah kita penting membuat satu proteksi terhadap mereka, pemerintah ODA ini, untuk memberikan perlindungan mereka itu dalam jaminan kehidupan mereka, yang itu kesejahteraan mereka di masa depan.